Bagaimana sebenarnya kebijakan mudik? Pemerintah terkesan tidak tegas dan tidak satu suara dalam menentukan kebijakan soal boleh tidaknya mudik. Kebijakan mengenai mudik, ini yang pertama hari ini, tadi sudah kita putuskan. Kemudian, bahwa untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik. Kemudian, untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari HH yang ada di lapangan. Kemudian, untuk itu, sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabut-Tabek, kita berikan ini untuk agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. Kemudian, juga transportasi umum juga akan kita batasi kapasitasnya. Kemudian, yang memakai kendaraan pribadi juga akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor. Motor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.